teman-teman welcome back to my youtube channel jadi di video kali ini aku akan nge-review sebuah produk yang unik banget sebelumnya aku minta maaf karena seperti yang kalian tau aku udah lama banget gak upload video aku tau aku udah lama banget dan itu karena aku sibuk banget urus si kecil dan aku gak sempet-sempet untuk bikin video tapi semoga dengan video kali ini bisa menghibur teman-teman semua nah kali ini yang ingin aku review adalah skincare yang unik banget itu dari Vienna dan ini kenapa aku bilang unik karena ini semuanya tuh saset seperti yang kalian lihat kayak gini tuh sasetan semua dan aku punya aku udah coba beberapa jadi disini aku bukan first impression ya guys aku udah coba beberapa skincarenya dan ini yang belum aku coba sih jadi aku gak akan ngomong banyak tapi udah beberapa varian yang aku coba nah yang itu ini adalah yang skin foodnya face food ini maskernya jadi aku udah cobain beberapa varian mungkin kalian tau ini yang maca ini yang maca maca honey maca ya maca green tea terus ada lagi yang variannya makarun ada yang variannya juga red velvet nah terus disini ada mereka punya sleeping mask yang unik banget menurut aku sleeping masknya ini ada tiga varian tapi aku punya dua eh ada banyak guys ada lima kalau gak salah tapi aku punya dua disini ada yang bengkoang ini masing-masing masker ini punya fungsi yang berbeda jadi untuk yang bengkoang ini yang brightening terus untuk yang ini yang syuting ya yang purifying yang green tea jadi aku punya green tea sama yang bengkoang nah kalau kalian inget tau gimana review aku dan ini udah hampir habis ya guys aku udah pakai lumayan lama ini udah dua minggu kurang lebih karena aku pakainya enggak terlalu banyak dikit-dikit aja aku akan beritahu ke kalian gimana setelah aku pakai ini dan gimana rasanya ketika pakai nah untuk masker sleeping masknya ini menurut aku dia agak sedikit berbeda dari sleeping mask yang kalian tau selama ini mungkin kalian pernah pakai green korea kayak Laneige atau kalian cobain yang merek-merek lokal lainnya kayak Viva itu beda banget sama yang Vienna ini yang Vienna ini teksturnya tuh lebih gel jadi teksturnya tuh mirip seperti aloe vera gel bukan seperti kayak yang kental gitu dia lebih kayak gel gitu tuh aku kan tunjukin ke kalian teksturnya tuh dia lebih kayak gel gitu guys tuh ini ketika kalian pakai pertama kali rasanya tuh kayak ringan-ringan aja sih kayak gel yang gitu tapi dia ini menurut aku yang aku rasa kurang aku kurang suka mohon maaf guys ada suara dan ini yang menurut aku aku kurang suka dari teksturnya dia ini tuh lengket ketika mulai ngeset jadi waktu dia mulai ngeset dan ini kurang nyaman di aku aku nggak tahu kenapa ketika aku pakai ini aku rasa kurang suka gitu loh guys tapi bukan hasilnya jelek hasilnya sih bagus ketika pas kita bangun pagi hasilnya tuh lembut banget di kulit kita jadi kayak kenyal glowing gitu tapi ketika dia ngesetnya itu pas kita pakenya tuh aku kurang nyaman terus untuk hasilnya dia ada breakout atau nggak itu masing-masing kulit ya tapi untuk di kulit aku sendiri enggak ada jadi masih aman-aman aja dan untuk uniknya lagi ini kan lucu ya ketika kita anu buka sudah buka kita masih bisa pasang kembali seperti ini nih guys jadi bisa ditutup kembali noh kayak gini jadi bisa lebih bisa dipakai berkali-kali tanpa kalian harus takut sasetannya tuh kayak terbuka gitu guys jadi dia ada tutupannya terus untuk maskernya ini yang aku suka banget jadi bukan varian ini saja aku udah coba beberapa varian yang lainnya bahkan yang charcoal yang hitam yang black matte dan segala macamnya itu masker Viana tuh the best menurut aku bagus banget dan ketika pas kita kletekin itu nggak mudah sobek untuk maskernya teksturnya itu aku suka jadi biasanya kan ada beberapa masker yang ketika ngeset udah selesai pas kita kelupas itu hasilnya tuh kayak sering robek gitu loh guys jadi kayak enggak enggak terlalu kuat gitu tapi ini tuh lentur banget jadi ketika kita sudah kering kita lepasin itu bagus banget hasilnya terus dia ampuh banget untuk ngangkat sel kulit mati kita dan untuk hasilnya ketika kita pakai dia enggak bikin muka kita kering enggak bikin kulit kita jadi perih ataupun iritasi segala macam ini malah hasilnya malah moist aku nggak ngerti juga padahal ini semuanya kan for oily to normal skin hampir semua variannya seperti itu dan yang kalian mesti tahu lagi semua varian yang face food yang kayak gini nih face food ini ada tiga macam lagi nih semuanya face food ini wanginya enak banget pokoknya enak banget sesuai banget dengan namanya masing-masing dan aku cobain yang ini yang macak wanginya ini bener-bener kayak green tea yang seger yang gimana gitu kayak pokoknya enak banget wanginya terus yang makarun kemarin yang warna ungu tapi bungkusnya udah aku buang itu wanginya juga enak banget kayak wangi blueberry kue blueberry gitu loh tapi kayak ada krimnya itu enak banget wanginya terus yang red velvet juga wanginya enak banget persis kayak kue red velvet gitu loh kayak pengen makan gitu loh dan hasil dan aku pikirnya tadinya sebelumnya itu yang untuk varian face food ini warnanya tuh mungkin kurang lebih kayak gini loh ngejel gitu kayak masker-masker ya pada umumnya lah kayak ngejel gitu tapi ini tuh bukan ngejel guys ini warnanya pekat banget kalian aku akan tunjukin ke kalian nah ini pun ini berlaku untuk semua varian semua variannya jadi kayak semuanya gitu warnanya pekat-pekat kayak contohnya yang blueberry yang makarun itu warnanya ungu dan pekat banget yang yang red velvet juga merah kayak merah red velvet gitu dan pekat juga nah ini kayak gini dia guys Hai nah nanti kalau udah kering kalian kletekin itu gampang banget dan itu enggak sobek-sobek aku suka banget sama teksturnya dan ini ketika ngesetnya pun enak banget ke saat kita lepasin pun gampang gampang banget gitu dan ini beneran wanginya enak banget dan masing-masing juga punya fungsi sih guys jadi untuk yang ini untuk yang maca ini cocok banget dia untuk eh untuk fungsinya ya aku akan bacakan ke kalian bersihkan kulitmu dengan face food peel off diperkaya dengan whitening kompleks untuk perawatan kulit tampak lebih putih dan cerah dan aku rasakan seperti itu kulit aku tuh setelah pakai ini kulitku lebih cerah lebih kayak glowing dan seger gitu terus pori-pori aku juga kayak di kayak lebih samar gitu guys terus kayaknya komedo komedo aku juga bakalan terangkat padahal disini tuh nggak dibilang untuk komedo atau segala macam gitu tapi yang aku rasakan malah komedo aku ikut terangkat sel kulit mati aku juga terangkat so menurut aku untuk maskernya Vienna ini good job banget bagus banget kalian wajib cobain deh terutama yang variannya seperti ini ini pasti wangi-wanginya enak banget nih ada yang coklat ada yang ini aku penasaran banget sih yang cotton candy kayaknya enak banget manis-manis gimana gitu wanginya terus ada bahkan yang es krim gelato gini guys oh my god kalian harus cobain ini beneran bagus beneran bagus banget guys aku nggak bohong karena aku udah cobain beberapa dan ada yang unik banget lagi ada yang ini yang banana nanti aku akan kasih tahu ke kalian di description box atau di comment setelah aku cobain ini gimana hasilnya yang pastinya maskernya top banget tapi yang aku kurang suka jujur aja aku sayang banget karena ini sudah karena ini packagingnya udah udah oke sudah sesetan yang oke gini tapi di aku aku kurang suka teksturnya yang lengketnya itu seandainya dia langsung nyerep mungkin aku akan lebih suka seandainya dia tidak selengket itu mungkin aku akan lebih menyukai ini karena ini packagingnya aku suka sih dia nggak gampang tumpah terus higienis juga nggak ketanya colek-colek gitu ini packagingnya oke tapi formulanya aku kurang suka seperti itu Oke guys sekian dulu review dari aku kalau kalian sudah pernah juga cobain Vienna jangan lupa komen di bawah mungkin kita bisa sharing-sharing bagaimana pengalaman kalian pakai produk ini jangan lupa like videonya kalau kalian suka kalau masih ada yang kurang mohon maaf karena aku tahu nggak ada ada yang sempurna Oke sampai jumpa di video aku berikutnya dida-dada